Intro Ini adalah segmen terakhir di bab 2 Soal ringkasan Langsung saja kita bahas ya Kita mulai dari soal nomor 1 Soal ringkasan Selesaikan setiap sistem persamaan berikut Ini adalah nomor 1 Ini sistem persamaan Nah ini bentuknya masih belum standar Yang mudah kita kerjakan Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menstandarkan Nah caranya Ini dikalikan secara distribusi 2 kali X adalah 2X Ya secara distribusi 2 kali min Y adalah min 2Y Terus kemudian Ini minus 3Y Tetap saja minus 3Y sama dengan 10 Kemudian disini ada 2Y ada 3Y kita jadikan 1 Min 2Y min 3Y adalah min 5Y Jadi akan menjadi persamaan seperti ini Yang kedua sama Jadi ini kalau tidak ada angkanya ini ada angka 1 Jadi min 1 dikali X adalah min X 4X nya tetap 4X ya padahalnya Min 1 kali Y adalah min Y Kemudian disini ada 4X dikurangi X menjadi 3X Jadi 3Y min Y sama dengan 2Y adalah persamaan kedua Oke Jadi kita namakan saja ini persamaan 1 Ini persamaan 2 Kemudian Persamaan 2 ini kita kalikan 2 Sengaja persamaan 2 Pak Ali taruh di atas Dan persamaan 1 kita taruh di bawah agar nanti hasilnya positif Jadi tidak apa-apa Dibolak-balik Tidak harus persamaan 2 ini ada di bawah Persamaan 2 ini kita kalikan 2 3X menjadi 6X Min Y menjadi min 2Y Dan 28 menjadi 56 Persamaan 1 Ini kita kalikan 3 Nah disini tujuannya adalah kita samakan X nya Kita samakan X nya disini min 2Y Min minus 15Y itu sama dengan ditambah 15Y Minus kali minus kan plus Ya jadi 15 dikurangi 2 adalah 13 Dan ini positif ya 13 56 dikurangi 30 adalah 26 Maka Y nya ketemu 2 Nah Y ketemu kita cari X Kita pakai persamaan yang mana Persamaan yang pertama Ya Dengan persamaan yang pertama ini 2X ya Y nya dimasukkan 2 2 kali 5 adalah 10 Ya 2X minus 10 sama dengan 10 Ya 2X kadang 10 tambah 10 ya Minus pindah ruas jadi plus Oke Jadi 2X sama dengan 20 dan X nya sama dengan 10 Dan ini sudah merupakan jawaban Ya X nya ketemu 10 Y nya ketemu 2 Kita lanjutkan ke persamaan berikutnya Nah bagaimana kalau seperti ini Nah ini ada komanya Ini gak enak dijumlahkan Kita kalikan dulu dengan Di belakang koma ada 2 angka Di belakang koma ada 2 angka Yang paling enak kita kalikan aja dengan 100 ya Ini persamaan 1 Persamaan 2 Oke Persamaan 1 ini kita kalikan 100 Ya menjadi 19X minus 105Y sama dengan 200 Persamaan 2 nya ini kita kalikan 10 Karena di belakang koma ada 1 angka Ya Kita menghindari ada koma-komanya Biar kita kerja itu lebih nyaman gitu ya Misalnya dipaksakan ada komanya boleh-boleh aja Kenapa tidak Ya Cuman Kalau gak ada komanya kan lebih nyaman Oke Nah Akhirnya dikalikan 10 jadi seperti ini Ya Kita ingin naik minimasi X nya Ya Dengan cara apa Yang persamaan pertama kita kalikan 2 Persamaan kedua kita kalikan 1 Alias apa adanya kita tulis Kalau kita kalikan 2 19 jadi 38 105 jadi 210 Dan 200 jadi 400 Disini X nya kita eliminasi dengan cara dikurangi Kalau dikurangi Min 210 Dikurangi 85 adalah min 295 Dalam Y ya Variable nya Dan 400 kurangi 105 adalah 295 Maka Y nya dapat min 1 Kita tinggal nyari X nya Ya Kita pakai persamaan yang Kedua Ya Jadi Y nya min 1 Dimasukkan min 1 kali 85 Dalam min 85 Min 85 Pindah ruas menjadi plus 85 Jadi 38 X sama dengan 190 Sama-sama bagi 38 Ya X nya ketemu 5 Oke Kemudian Ini sudah Jawaban Ya Jadi X nya 5 Y nya 1 Nah Sekarang kita akan Bahas soal nomor 3 Bagaimana Kalau ada seper-sepernya sama Kita standarkan Biar lebih nyaman Dengan bagaimana Ya Yang persamaan pertama Kita kalikan 21 21 kali 2 Bagi 3 21 bagi 3 adalah 7 7 kali 2 adalah 14 Gitu ya 21 Dikali Sepertujuh adalah 3 Ya Atau 21 Bagi 7 adalah 3 Minusnya Tetap minus ya Plus ya Plus Minus 5 dikalikan 21 Adalah minus 105 Nah yang bawah ini kita kalikan 4 Kalau dikalikan 4 Langsung ininya kayak cancel Habis ya Kita tulis 3 Plus 2 Minus 1 nya dikalikan 4 Adalah minus 4 Seperti itu Oke Kemudian Ini kita namakan persamaan pertama Ini persamaan kedua Ya Nah Persamaan pertama ini kita kalikan 2 Persamaan kedua kita kalikan 3 Untuk apa Agar Y nya nilainya sama Nah disini minus 6 Disini plus 6 Biar hilang kita tambahkan Ya konsekuensinya yang lain juga kita tambahkan Oke Maka 37 adalah minus 222 Ya Kalau minus tambah minus ya Tambahkan biasa ya Minus Ya Dan Minus 2222 Bagi 37 adalah minus 6 X nya ketemu kita cari Y Ya Kita masukkan ke Persamaan kedua Yang angkanya lebih kecil Ya X nya kita masukkan min 6 3 kali min 6 adalah 18 18 Min 18 ya Min 18 ya Min 18 jadi plus 18 Jadi 2 X 2 Y nya akan 14 Dan Y nya 7 X dan Y sudah ketemu sekarang X nya min 6 Ya Y nya 7 Oke kita lanjutkan Nah Kita punya persamaan keempat Eh soal keempat ya Disini kita punya 5 X Min 3 Y Sama dengan Eh Sama tambah 1 Sama dengan 4 X Min 2 Y Sama dengan 10 min Min 6 X plus 3 Y Ya Nah Persamaan ini kita kasih nama A Disini kita kasih nama B Dan ini kita kasih nama C Ya Langkah pertama Kita buat A sama dengan B Dengan membuat A sama dengan B Yang A ini kita sama dengankan yang B Terus X nya kita kumpulkan dengan X Y nya kita kumpulkan dengan Y 5 X Min 4 X adalah X Min 3 Y plus 2 Y adalah min Y Ya Dan ini sama dengan min 1 Ini persamaan pertama Ingat ya Min 2 Y kita pindah ruas jadi plus 2 Y Plus 4 X kita pindah ruas jadi min 4 Y Gitu ya Kemudian Kita Bikin A sama dengan C Habis A sama dengan B A sama dengan C Habis A sama dengan B B sama dengan C Boleh? Boleh aja Ya Tidak masalah Nah dengan menyamakan A dengan C Maka 5 X Min 5 Y plus 1 Sama dengan 10 Min 6 X Plus 3 Y Min 6 X pindah ruas jadi plus 6 X Plus 3 Y di pindah ruas jadi min 3 Y Ya 5 X tambah 6 X Min 11 X Min 3 Y Min 3 Y adalah min 6 Y 10 kurang ke 1 adalah 9 Ya 1 ini pindah ruas sekarang jadi min 1 Itu ya 10 min 1 jadi 9 Ini kita Namai persamaan 2 Persamaan 1 Persamaan 2 ada Maka Persamaan 2 kita kalikan dengan 1 Persamaan 1 kita kalikan 6 Untuk apa mengeliminasi Y nya Kita sama-sama dijadikan min 6 Y Ya Kemudian ini Akan hilang dengan cara dikurangi 11 dikurangi 6 adalah 5 Min 6 Y dikurangi min 6 Y Habis ya Jadi 9 dikurangi min 6 Y Sama dengan 9 ditambah 6 Ya 9 dikurangi min itu sama dengan ditambah Jadi 5 X sama dengan 15 X nya Sama dengan 3 X nya dapat 3 Y nya kita cari Ya dengan persamaan pertama Ya X nya kita kalikan 3 Min J tetap min Y Min 1 tetap min 1 3 nya kita pindah ruas Min Y adalah min 1 Min 3 Min 1 Min 3 adalah min 4 Kalau min Y sama dengan min 4 Artinya Y nya sama dengan 4 X dan Y sudah ketemu X nya 3 Y nya 4 Lanjut Nomor 2 Carilah nilai A dan B Sehingga 2 pasang sistem persamaan linier Memiliki penyelesaian yang sama Ini Oke Langkah pertama Ya selesaikan dengan sistem persamaan 2 X plus 3 Y Ya Sama dengan 12 Dan 3 X min 5 Y sama dengan 1 Ini kita selesaikan dulu Untuk mendapatkan nilai X dan Y nya Ya Dengan cara dieliminasi Ya 2 X plus 3 Y sama dengan 12 Ini ya Yang atas dikalikan 3 Yang bawah dikalikan 2 Untuk menyamakan apa X nya X sudah sama dengan Dikurangkan maka Tereliminasi 9 dikurangi min 10 Sama dengan 9 tambah 10 ya 19 36 min 2 Min min 2 Sama dengan plus 2 Maka cari 38 Dan X nya ketemu 2 X nya ketemu 2 Y kita cari Ya Dengan persamaan yang pertama 2 x 2 Ya X nya kita masukkan 2 Kemudian 2 x 2 adalah 4 Kita pindah ruas Jadi min 4 Ya Jadi 3 Y sama dengan 8 Ya Y nya 8 per 3 Angkanya jadi gak enak ya Oke Sehingga Ya Kita masukkan ke A nya X dan Y kan sudah ketemu Ini kita substitusikan ke sini Ya X nya kita substitusikan 2 Y nya 8 per 3 Jadi persamaan yang ini Ya yang paling lingkari ini Akan menjadi persamaan di bawah Seperti ini 2 A Ditambah 8 per 3 B Sama dengan 1 2 B Tambah 8 per 3 A Sama dengan 4 A nya ditaruh di depan Biar enak Ya Dan sama-sama sekalian dikalikan 3 Menjadi 2 persamaan seperti ini Ya Nah setelah itu Kita akan eliminasi X nya Kita sama-sama jadikan 24 Dengan cara persamaan yang atas kita kalikan 4 Persamaan yang bawah kita kalikan 3 Kalau sudah itu kita kurangkan 32 B dikurangi 18 B Ada 14 B 12 dikurangi 36 Udah Ya ini harusnya minus ini Wah ini Pak Ali ada Keliruan ini ya Nggak terliti Pak Ali Harusnya minus ini Minus 24 Ya Ini harusnya minus Minus 24 Wah ini sampai ke bawah Keliru nanti ini ya Jadi ini minus 12 Di sini akan minus 12 Per 7 Oke Nah 32 kurang ke 18 ini Plus 12 kurang ke 36 Ini minus Nah ini Pak Ali nggak terliti Waktu bikin Nggak apa-apa Nah Sekarang Ini adalah minus ya Di sini 12 per 7 Ini adalah minus Kita tambahkan ini Kalau minus 6A Tambah Ini A Minus ya Di pindah ruang jadi plus Harusnya ini plus Ya Ini harusnya plus Ya Kalau plus ini nanti Akan jadi 84 Ditambah 96 Ya Di sini 0 Minus 1 8 tambah 9 17 Tambah 1 18 180 Ya Jadi Di sini plus Ini dari sini keliru ya Pak Ali lanjutkan Jadi seharusnya 6A Sama dengan 180 per 7 Harusnya 180 per 7 6A dengan 180 Bisa kita coret Ya Jadi Ini dapat 30 Oke Maka A nya adalah 30 Per 7 Seharusnya Ya B nya tetap ini ya Minus 12 per 7 A nya adalah 30 per 7 Nah seperti itu Oke Cari lah nilai A dan B Ini sudah ketemu A dan B nya Ini A nya Di sini B nya Ya Jadi di sini ada perbaikan ya Oke Nomor 3 Ini adalah soal yang Cukup hot Jadi perhatikan Usia ayah sekarang adalah Tiga kali usia anaknya 15 tahun kemudian Jadi Anaknya juga Tambah 15 Lebih tua Bapaknya juga 15 tahun lebih tua Nanti ya Usia ayah Dua kali usia anaknya Carilah usia ayah Dan anaknya sekarang Jadi persamanya Menjadi Jika usia ayah ini Kita anggap sebagai X Dan anak sebagai Y Ya maka Usia ayah X itu 3Y Usia ayah Tiga kali usia anaknya Saat usia ayah Bertambah 15 Ternyata Dia dua kali Usia anak yang Ditambah 15 Seperti itu Ya Ini ada dua persamaan Maka 3Y Ya Plus 15 Ya Ini X nya kita Substitusikan Ya Kita substitusikan Kesini Kesini Ya Jadi 3Y Plus 15 Sama kan Ini kita kalikan Dua kali Y adalah 2Y Dua kali 15 Adalah 30 Ya Y nya kita kumpulkan 3Y Min 2Y Sama dengan 30 min 15 Benda ruas itu Tandanya berubah Plus jadi min Min jadi plus Ya Maka Y ketemu 15 Y itu adalah Usia anak Ya Yang ditanya adalah Cari usia ayah Dan anak Sekarang Tinggal nyari usia ayah Ya Usia ayah Adalah 3 kali usia anak Ya Usia ayah adalah 3 kali usia anak 3 kali 15 Yaitu usia ayah 45 Ya Jadi penjelasannya X nya 45 Y nya 15 Penjelasannya Usia ayah adalah 45 tahun Ya Saat ini Saat ini Usia anak 45 tahun Dan usia anak 15 tahun Lanjut Populasi sebuah kota Pada saat ini adalah 5373 jiwa Dibandingkan dengan Populasi tahun lalu Banyaknya penduduk Pria turun Sebesar 2% Dan banyaknya penduduk Wanita Ya pria turun Semakin sedikit prianya Dan wanitanya Semakin banyak Naik 4% Serta total populasi Naik Sebanyak 48% Carilah Banyaknya populasi Penduduk pria Dan wanita Tahun lalu Ya Oke Saat ini Sekarang Sekian Ya Dibandingkan Populasi tahun lalu Banyaknya penduduk Ini kita Jika penduduk Laki-laki tahun lalu Ya Jadi referensinya Datang lalu Di kota ini Adalah X orang Ya Dan penduduk Perempuan adalah Y orang Tahun lalu Ya Yang ditanya Kan tahun lalu Jadi ya Kita praktis Nyari X dan Y Ya Nah Kita punya Penurunan Sebesar 10% Itu terjadi 2% Pada pria Penurunan itu Negatif Dan 2% Itu 2 persen Dan 4 persen 4 persen Itu kan 4 persen 100 Atau 0,04 Ya Hal naiknya Sebanyak 48 Jadi Minus 0,2 X Tambah 0,04 Y Sama dengan 48 Ya X adalah Banyaknya pria Y Banyaknya Perempuan Nah Disini juga Tahun lalu Ya Banyaknya X dan Y Adalah Saat ini kan Sekian Padahal ada Kenaikan 48 Tahun lalu 48 Lebih sedikit Dari sekarang Jadi dikurangi 48 Nah Sekarang kita Punya Persamaan Nah Proses sulitnya Sudah terlampauin Sekarang Dikannya Nyalesaikannya Ini kita Rubah ya Biar enak Dilihat Ya Yang atas ini Kita kalikan 50 Kalau kita kalikan 50 Menjadi Min 0,02 X 50 Adalah Min 1 Ya Min Eh 0,04 X 50 Adalah 2 Ya 48 X 50 Adalah 24 Yang bawah Apa adanya Aja Kita tulis Ya Ini dikurangkan Ya 5000 Kurangnya 273 373 Adalah 5332 Nah Disini Min X Disini X X nya Akan kita Eliminasi Dengan Cara Menjumlakan 2Y Tambah Y Adalah 3Y Nah Ini Kalau Dijumlakan Adalah 7725 Kita Bagi 3 Menjadi 2575 Ini Y Banyaknya Manita Tahun lalu Nah Banyaknya Laki-laki Ya Kita cari Banyaknya Laki-laki Dengan Persamaan Yang Bapak Aja Yang Lebih Mudah Ya X Tambah 2575 2575 Kita Pindah Ruas Menjadi Minus Jadi Pria Tahun lalu Itu 2750 Ya Penyelesaiannya Seperti ini X nya Adalah 2750 Y nya Adalah 2575 Nah Jawabnya Laki-laki Tahun lalu Itu adalah 2750 Dan Perempuannya Sebanyak 2575 Lanjut Saya Pempergian Dari Kota A Ke Kota B Dan Kembali Lagi Kota A Jadi Dari A Ke B Ya Terus Kembali Lagi Ke A Kembali Lagi Ke A Dengan Melintasi Bukit Pada Saat Pulang Saya Naik Bukit Dengan Kecepatan Pada Saat Pulang Saya Naik Bukit Dengan Kecepatan 2 Kilometer Perjam Dan Turun Bukit Dengan Kecepatan Kalau Turun Lebih Kencang Kalau Naiknya Lebih Lampar Perjalanan Dari Kota A Ke Kota B Memerlukan Waktu 1 Jam 40 Menit Dari Kota A Kota B 1 Jam 40 Menit Sedangkan Perjalanan Pulang Perlu 1 Jam Ya Pulang Hanya Perlu 1 Jam Carilah Jarak Tempoh Antara Kota A Dan B Jarak Ini Sebenarnya Berapa Kita Uraikan Masalah Ini Jika Jarak Tempoh Dari Kota A Sampai Puncak Adalah X Kilometer Jadi Dari A Ke Puncak Ini Adalah X Kilometer Dan Jarak Tempoh Dari Puncak Sampai Ke Bawah Y Kilometer Ya Maka Nah Jadi Untuk Perjalanan Dari Kota A ke B Membutuhkan Waktu 1 Jam 40 Menit Ya Jadi Yang Ini Adalah Dia Itu Naik Ya Pada Saat Pulang Saya Naik Bukit Ya Naik Itu 2 Kilometer Perjam Itu Naik Kalau Turun 6 Kilometer Perjam Ya Kita Punya Jarak Adalah Kecepatan Kali Waktu Ya Nah Atau Kecepatan Adalah Jarak Bagi Waktu Oke Jadi Disini Atau Nah Disini Waktu Adalah Jarak Bagi Kecepatan Nah Ini Yang Kita Pakai Oke Nah Kalian Bisa Menggunakan Segitiga Ini Ya Nah Disini Adalah Jarak Disini Adalah Kecepatan Disini Waktu Kalau Yang Dicari Waktu Jarak Bagi Kecepatan Oke Nah Untuk Naik X X Kecepatannya Naik 2 Jadi Untuk Ini Dari A Ini Adalah Dari Dari A Ke B Menuju B Ini Naiknya Kecepatannya Adalah Dibagi 2 Ya Karena Naiknya Susah Dan Pas Perjalanan Y Mudah Ya Maka Lebih Cepat Maka Dibagi 6 V 6 Nah Total Waktunya Adalah 1 jam 40 Menit 40 Per 60 Ini Kan Jadikan Jam 40 Per 60 Kan 1 jam Itu 60 Menit Nah Terus Kemudian Saat Dari B ke A Dari B ke A Ya Dari B ke A Y Y Ya Yang Naik Y Yang Dibagi 2 Yang Naik Cepatannya Lambat X Yang Turun Ya Jadi Berangkatnya Itu X Naik Y Turun Pulangnya Y Naik X Turun Gitu Ya Dan Ini Perjalanan Hanya Satu Jam Nah Kita Sudah Punya Persamaan Seperti Ini Akhirnya Kalau Sudah Punya Persamaan Seperti Itu Tinggal Ngerjakan Ya Nah Ini Kita Kalikan 100 Per 60 Eh Ini Ya Maksudnya 1 Kali 60 Adalah 60 60 Tambah 40 Adalah Ini 1 40 Per 60 Bisa Kita Jadikan 100 Per 60 Ya Atau 5 Per 3 Dengan Sama Sama Dibagi Berapa 20 Ya Oke Kemudian Artinya X Per 2 Tambah Y Per 6 Sama Dengan 5 Per 3 Kan Gitu Nah Kemudian Persamaan Pertama Ini Dari Depannya Ini Terus Sama Dengan Ini Kita Kalikan 6 Ya X Per 2 Dikalikan 6 Adalah 3 X Y Per 6 Dikalikan 6 Tinggal Y 5 Per 3 Kali 6 Adalah 10 Ya Yang Persamaan Kedua Langsung Saja Kita Kalikan 6 Juga X Per 6 Kali 6 Adalah X Y Per 2 Kali 6 Adalah 3 Y Oke Ini Sama Dengan 6 Kemudian Disini Yang Atas Ini Kita Jadikan Persamaan 1 Yang Bawah Kita Jadikan Persamaan 2 Oke Kemudian Persamaan 1 Ini Kita Kalikan 3 Persamaan Kedua Kita Kalikan 1 Agar Apa Y Sama Kalau Y Sudah Sama Tinggal Ngurangkan Ya 9 Kurang 8 3 Y 3 Y 30 6 24 X Ketemu 3 X Sudah Ketemu Kita Kita Cari Y Dengan Persamaan Yang X Tambah 3 Y Sama Dengan 6 Yang Kedua Ini X Kita Ganti 3 Maka 3 Tambah 3 Y 6 3 Dipindah Ruas Menjadi Min 3 6 Min 3 3 Jadi Y Ketemu 1 Oke Jadi Penyelesaiannya X 3 Y 1 1 1 Kilometer Jadi 3 Tambah 1 Itu 4 Jadi Jarak Temu Dari A Kep B Adalah 4 Kilometer Jadi Pak Ali Ganti Mode Pen Glu X Ini Sama Dengan 3 Kilometer 3 Kilometer Y Ini 4 Maaf Ini 1 Kilometer 1 Kilometer Jadi Total X Tambah Y 3 Tambah 4 3 Tambah 1 3 Tambah 1 Sama 4 Seperti Itu Lanjut Kita Lanjutkan Ada Sebuah Bilangan Asli Dua Asli Dua Asli Itu Apa Itu Perlu Asli Itu 0 Enggak Asli Mulai Satu Dan Seterusnya Jumlah Angka Puluan Dan Angka Satuan Adalah 12 Ya Oke Sebuah Bilangan Asli Dibentuk Dengan Menukar Angka Puluan Dengan Angka Satuan Dan Sebaliknya Dan Besarnya 18 Lebihnya Dari Bilangan Asli Mula Mula Carilah Bilangan Asli Mula Mula Ya Jika Bilangan Puluan Dan Bilangan Asli Asal Adalah X Dan Satuannya Adalah Y Jadi Bilangan Itu Bilangan Puluan X Y Jadi X Y Ya Ini Adalah Puluan Ini Satuannya Ya Ini Puluhan Nanti Adalah Satuan Jadi Kita Menganggap Bilangan Yang Dimaksudkan Adalah X Y Ya Kita Lanjutkan Nah X Tambah Y Jumlah Angka Puluan Dan Angka Satuan Adalah 12 Maka Jadi Persamaan Ini Oke Nah Sebuah Bilangan Asli Dibentuk Dengan Menukar Angka Puluan Dengan Angka Satuan Ya Kalau Puluan Itu Harus Dikalikan 10 Ya Jadi Misalnya Disini Angkanya Adalah 23 Ya Nilai Puluannya Adalah 20 Dan Nilai 3 Nya Adalah Cuman 3 Saja Tapi Kalau 32 Tidanya Ini Yang Menjadi 30 2 Yang Menjadi 2 Kan Gitu Ya Jadi Inilah Perlunya Dikalikan 10 Jadi 10 Kali Y 10 Kali Bilangan Kedua Karena Ini Bilangan Puluan Ya Ditambah X Sama Dengan Ya So Bilangan Asli Bentuk Dengan Mengkar Angka Puluan Dengan Angka Satuan Dan Sebaliknya Dan Besarnya 18 Lebihnya Jadi Plus 18 Ini 18 Lebihnya Dari Bilangan Asli Mula Mula Bilangan Asli Mula Mula Itu X Yang 10 Y Satuan Ini Yang Puluhan Satuan Ini Aslinya Setelah Dibalik Ini Yang Jadi Puluhan Satuan Oke Clear Nah Sekarang Kita Tinggal Menyelesaikan Karena Sudah Dibuat Persamanya Yang Bawah Kita Selesaikan Dulu Kita Rapikan Ya Jadi 10 Y Tambah X Itu 10 X Tambah Y Tambah 18 Ya X Kita Kumpulkan X 10 X Kita Pindah ruas Menjadi Min 10 X Ya Disini Y Kita Pindah ruas Menjadi Min Y X Min 10 X Adalah Min 9 X Dan Disini 10 Y Min Y Y Adalah 9 Y Ini Sama Dengan 18 Kita Bagi 9 Maka X Y Sama Dengan 2 Dan Kita Punya Persamaan Sebelumnya X Y Adalah 12 Dua Persamaan Ya Maka Dua Persamaan Ini Kita Eliminasi X Y Sama Dengan 12 Dan X Plus X Min X Y Adalah 2 Ya Kita Dengan Menjumlahkan Maka X Nya Akan Terliminasi Hilang Nanti X Tinggal Y Tambah Y Adalah 2 Y 12 Tambah 2 Adalah 14 Sama Dibagi 2 Y 7 Y Ketemu Kita Cari X Ya Kita Punya Persamaan X Plus Y 12 Maka X Plus 7 12 X X Nya 12 Min 7 X 5 Nah Bilangannya Tersebut Ternyata Adalah Bilangan 57 57 Oke Penjelasannya X Nya 5 Y Nya 7 Bilangan Asli 57 Oke Kita Akan Pada Soal Penggunaan Praktis Dengan Menggitu Suatu Aturan Bilangan Berikut Disusun Salah Peratur Dimulai Dari Atas Kebawah Seperti Berikut Ini 2 3 5 Ini Dapatkan Dari 2 Tambah 3 2 Tambah 3 Adalah 5 2 Tambah 5 Adalah 7 5 Tambah 3 Adalah 8 2 Tambah 7 9 7 Tambah 8 15 8 Tambah 3 Pokoknya Ini Hasil Penjumlah Ini Tambah Ini Dapat Ini Tambah Ini Dapat Ini 2 Tambah 7 9 7 Tambah 8 15 8 Tambah 3 11 Sedangkan Yang Ini Angkanya Sama 22 22 22 23 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 Oke Paham Ya Aturan Apa Yang Cocok Untuk Susunan Bilangan Tersebut Dengan Memisalkan Bilangan Bilangan Baris Terama Adalah A Dan B Ya Anggap Saja Nanti A Dan Ini Adalah B Seperti Itu Ya Lengkapilah Tabel Berikut Ya Disini A Disini B Apa Yang Harus Kita Lakukan Kayak Tadi 22 22 22 22 22 Berarti A 3 3 3 3 3 3 B B B B B Nah Yang Di Tengah Ini Adalah A B Ya Disini Adalah A Tambah B Yang Disini Nanti A Tambah A Tambah B Menjadi 2A Tambah B Yang Disini A Tambah B Tambah B Berarti A Tambah 2B Yang Disini Nanti Ini Penjumlahkan A Tambah 2A 3A 3A Tambah B Berarti Ini Dijumlahkan 2A Tambah A Adalah 3A B Tambah 2B Adalah 3B Berarti 3A 3B Ini Kita Jumlahkan A Tambah 2B Tambah B Adalah A Tambah 3B Seperti Itu Oke Nah Ini Tetap Apadanya Tadi Maka Yang Atas Ini Kita Namai Baris 1 Baris 2 Baris 3 Baris 4 Pertanyaan Kedua Pada Gambar Di Satu Aturan Apa Yang Cocok Untuk Bilangan Di Tengah Pada Baris Ke 4 Tentukan Mana Yang Sesuai Berikut Ya Kita A Tambah B Menjadi 3A Menjadi 3B Ya Jelas Aturannya C Yaitu 3 kali 3 kali AB Di baris 2 Ya Jadi A Tambah B Dikalikan 3 Menjadi 3A 3B Dan E Dan C C Adalah Kelipatan 3 A Tambah B Dikalikan 3 3 AB Jawabannya C Dan E Kemudian Pada Bilangan Berikut Hanya 2 Bilangan Yang Diketahui Misalnya Bilangan Di baris Pertama Adalah X Dan Y Disini X Ini Y Dengan Mengacu Pada Ini Dari Sini Kita Pasti Bisa Menepak Ini Nanti Isinya Adalah X X X Ini Adalah Y Y Y Disini X Y Disini Adalah 2 X Plus Y Ini Ditambahkan Ini Ditambahkan Akan Menjadi X Plus 2 Y Kan Gitu Ya Kalau Ini Ditambahkan Akan Menjadi 3 X Plus Y Ini Ditambahkan Akan Menjadi 3 X Plus 3 Y Kalau Ini Ditambahkan Akan Menjadi X Plus 3 Y Disini X Plus 3 Y Sesuai Dengan Inilah Oke Jika Bilangan Masuk Pada Barisan 1 Adalah X Dan Y Oke Maka Kita Dapatkan Disini Ya Ini Pak Bikin Highlighter Kita highlight Disini 2 X Plus Y Adalah 6 Dan Kita highlight Disini 3 X Plus 3 Y Adalah 23 Kita Tinggal Menyelesaikan Ini Ya Ini Kita Kalikan 2 Ini Kalikan 2 X 2 Adalah 2 X 3 Kali 2 Adalah 6 23 Kali 2 Adalah 4 6 Yang atas Kita tulis Saja Apa Adanya Di bawahnya Kita Kurangkan Agar 2 X Ilang Kita Eliminasi X 6 Y Dikurangi Y 5 Y 46 Dikurangi 6 40 Maka Y Ketemu 8 Kita Gunakan Persamaan Yang Pertama Maka 2 X Tambah 8 Y 8 8 Bindah Ruas Jadi Min 8 Maka 2 X Min 2 X Min 1 Ketemu X Y Jadi Penyelesaian X 1 Y 8 Oke Jawabannya X Sama Min 1 Y Sama 8 Nah Disini Adalah Pendalaman Mater Di rumah sakit Ketika melakukan Check up Lengkap Pasien Menggunakan Mesin CD Komputer Tomography Seperti pada Gambar Di sebelah kanan Keren ya Kayak di film-film Mesin ini Mengeluarkan Sinar X Dan radiasi Lain Kedalam Sebuah Objek Dari Berbagai Arah Dengan Mengukur Banyaknya Sinar X Yang Tersisa Setelah Melewati Objek Tersebut Maka Dertentukan Banyaknya Sinar X Yang diserap Oleh tiap Bagian Sinar X Itu kuat Batu ginjal Bisa hancur Dengan kata lain Dapat Dicari penyerapan Sinar X Untuk setiap Bagian Untuk Mencari Penyerapan Sinar X Untuk setiap Bagian Misalkan Penyerapan Bagian Yang tidak Diketahui Maka Kita dapat Menggunakan Sistem Persamaan Linie Hal 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 Yang Biasa Dilakukan Untuk Mengukur Penyerapan Adalah Dengan Membagi Objek Dalam 512 Kali 512 Baca Tetapi Untuk Mempermudah Jangan Yang susah-susah Dulu Kita Pakai 2x2 Misalkan Keempat Bagian Yang harus Periksa Adalah A B C Ada Bagian A Bagian B Bagian C Dan Bagian D Kita Misalkan Nilai-nilai Yang diperoleh Secara Berurutan Seperti Tampak Pada Gambar Di Sebelah Kanan Ketika Sinar X Dipancarkan Pada Objek Kita dapat Menyatakan Hubungan Dengan Menggunakan Sistem Persamaan Berikut Jadi Kalau A Ditambah B Sisa 6 B Tambah C Sisa 5 A Tambah C Sisa 7 Dapat 7 Dapat 5 Dapat 6 Dan C Tambah D Dan Dapat 4 Aslinya 512 Perkali 512 Ini Kita Seperti Nah Kita Punya Sistem Persamaan Seperti Ini Umum Ternyata A Kalau Ditambah B Itu Dapat 6 Kalau C Tambah D Dapat 4 Kalau A Tambah C Dapat 7 Ini Kalau B Tambah C Dapat 5 Gini Gitu Ya Maka Kita Selesaikan Persamaan 3 Dan 4 Ya A Tambah C 7 Ya Dan B Tambah C 5 Kita Kurangkan Maka C Habis Ya Kita Dapat A Dikurangi B Sama Dengan 2 Ini Kita Anggap Sebagai Persamaan 5 Ya Kita Kan Sudah Punya 4 Persamaan Tambah 1 Jadi 5 Oke Sekarang Kita Selesaikan Persamaan 1 Dan 5 1 Dan 5 Ya Sama-sama Ada B Jadi Disini Plus B Disini Min B Ya Dan Ada A Juga Jadi Disini Kita Akan Dapatkan Nilai A Dan B Nanti Ya 1 Dan 5 Ya 5 Yang Kita Cari Tadi Nah Dengan Menambahkan B Tereliminasi A Tambah A 2 A 6 Tambah 28 A Ketemu 4 A Ketemu 4 Kita Cari B Kita Punya Persamaan 1 A Tambah B 6 Kalau A 4 B Dapat 2 Ya A Dapat B Dapat Sekarang Sekarang Kita Mainkan Persamaan 3 Eh Yang bawah Ini A Tambah C 7 Padahal A Sudah Dapat 4 4 4 Tambah C 7 Maka C Dapat 3 Kemudian Kita Mainkan Persamaan Kedua Sekarang Ya Kita Dapat C 3 Kita Cari D 3 Tambah D 4 Maka D Nya Eh Ini Kok C 1 Ini Harusnya D Ini Harusnya D Di Sini Harusnya D Bukan C Nah Oke Jadi Sudah Habis 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 Ini Sudah Ketemu Ya Ini Kita Sudah Berakhir Bab ini Kita Ketemu Lagi Nanti Di Bap Selanjutnya Thank You For Watching Wassalamuala Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Jangan Lupa Subscribe Bagi Yang Belum Ya Comment Share Ya Biar Videonya Bisa Dipipati Lebih Banyak Orang Sekali Lagi Assalamuala Wabarakatuh Di D Bagi Terima kasih.